Selama berlangsungnya bulan Ramadan, jajaran Satuan Sabara Polres Demak secara rutin menggelar patroli ke sejumlah titik kawasan yang selama ini dianggap berpotensi menjadi pemicu gangguan kamtidmas. Hal ini bertujuan agar warga masyarakat dapat menjalankan ibadah secara tenang di bulan suci Ramadan. Seperti inilah saat jajaran perintis Sat Sabara Polres Demak menggelar patroli presisi. Patroli yang digelar secara rutin saat bergulirnya bulan Ramadan tersebut menyasar sejumlah titik ruas wilayah yang dianggap memiliki potensi menimbulkan gangguan kamtidmas. Target wilayah yang disasar terutama adalah wilayah pusat perkotaan dan kerap menjadi pusat keramaian aktivitas malam hari. Antara lain lokasi tongkrongan anak-anak muda hingga lokasi yang disinyalir kerap menjajakan minuman keras. Polisi juga tidak segan-segan menindak dan mengamankan pihak manapun yang dianggap berpotensi menjadi pemicu gangguan kamtidmas di wilayah hukum Polres Demak. Bahkan tim patroli juga kerap membubarkan kerumunan yang keberadaannya di waktu larut malam. Bukan tanpa sebab pasalnya, bulan Ramadan merupakan momentum bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah secara tenang dan maksimal. Sehingga salah satu cara efektif adalah dengan meminimalisir adanya potensi gangguan kamtidmas. Terlebih mendekati hari raya lebaran dan dipastikan aktivitas masyarakat semakin meningkat.